Pemirsa Menko PMK Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja Kabupaten Nabi Reh dan juga Dogia, Papua Tegah dalam kunjungan kerjanya ini. Pemirsa Menko Muhajir memastikan bahwa program prioritas nasional bidang pembangunan manusia ini berjalan dengan lancar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Tegah. Mengunjungi Kabupaten Nabi Reh dan Dogiai, kunjungan Muhajir bertujuan untuk meninjau program prioritas bidang pembangunan manusia serta mengecek pemulihan pasca konflik beberapa waktu yang lalu. Kunjungan Muhajir ke Kabupaten Dogiai juga termasuk meninjau rumah salah satu warga yang mengalami kebakaran saat konflik terjadi. Selain memberikan bantuan dari Kementerian Sosial dan PNPB, Muhajir juga berdialog dengan tokoh masyarakat agar hal serupa tidak terjadi lagi. Ada sekitar 70 rumah atau pintu yang terbakar, yang dibakar, di samping ada tokoh tapi juga rumah hunian. Kemudian juga ada kantor yang tadi juga kita diskusikan bagaimana segera bisa diatasi, sehingga kegiatan mereka yang menjadi yang menderita, yang terdampak, tadi itu bisa segera beraktifitas. Muhajir juga berdialog untuk membahas program prioritas nasional pembangunan manusia, yaitu terkait kemiskinan ekstrim dan juga stunting. Dari sejumlah masalah yang diduga menjadi penghambat perjalanan program ini didogiai, kedepannya pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan bersinergi untuk memecahkan masalah ini dan mempercepat pelaksanaan program. Dari Papua Tengah, Tim Liputan, Ayus melaporkan.